Intro Warga Tanjung Jabung Barat Jambi Usman Jalil membuat helikopter dari ronsokan atau barang-barang bekas meski helikopter buatannya belum rampung dan teruji bisa terbang dia mengaku helikopter buatan tangannya itu sudah ditawar oleh pembeli Usman menjelaskan helikopter yang dia buat itu memanfaatkan besi-besi tua seperti kabin mobil bekas untuk bagian kepala helikopter sementara mesinnya menggunakan dua unit mesin bekas dari motor metik kalau di total sekitar 35 juta hingga 40 jutaan sudah habis untuk biaya pembuatan helikopter ini sekarang sudah ada juga yang menawar untuk membelinya atau memesan dibuatkan kata Usman Jalil seperti dilansir antara Rabu 7 Juli pengalaman Usman membuat helikopter ternyata bukan baru kali ini pada tahun 1997 dia pernah sukses merakit helikopter hingga bisa terbang saat itu dia membuat rangka helikopter dari rotan sedangkan mesinnya menggunakan gergaji mesin Usman yang tak lulus sekolah rakyat atau sekarang setingkat SD menuturkan ide awal pembuatan helikopter saat dia bekerja di penggergajian kayu karena harus masuk keluar hutan dia berpikir keras mencari solusi memangkas sewaktu tempuh ketimbang menembus semak belukar dia pun berkreasi membuat helikopter pertamanya hingga akhirnya bisa terbang meskipun dia mengakui sebelumnya berulang kali gagal dalam percobaan menerbangkan helikopter dari rotan itu soal pengetahuannya membuat helikopter Usman mengaku tak ada yang mengajari dia mempelajari sendiri secara otodidak serta mempelajari cara kerja mesin